Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya Hendra Spudi Paningkat dalam catatan harian pegawai ATR BPN nah teman-teman semuanya kali ini saya akan membahas tentang penguasaan fisik hidang tanah dapat menimbulkan hak baru nah teman-teman semuanya tahukah anda bahwasannya kegiatan pendaftaran tanah yang diikuti dengan penerbitan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak itu pada prinsipnya didasarkan pada bukti formil dan bukti material ingat bukti formil dan bukti materialnya nah surat atau alas hak yang menerangkan riwayat perolehan tanah itu digolongkan sebagai bukti formilnya jadi anda teman-teman semuanya mempunyai giri ya kekitir, letter C, petok, segel, surat keterangan tanah, SKT, akta jual beli tanah atau surat pernyataan penguasaan fisik surat pengalian hak atau apapun nama alas hak yang lainnya yang berbeda-beda di setiap wilayah itu dinamakan sebagai bukti formil nah namun surat bukti saja bukti formil tidak dianggap sepenuhnya cukup dan kuat untuk membuktikan adanya hak atas tanah untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka pemberian hak atas tanahnya nah untuk sempurnanya suatu pemberian hak ya itu harus memenuhi bukti materialnya juga nah teman-teman semuanya apa sih bukti materialnya berupa apa yaitu berupa penguasaan fisik bidang tanah nah penguasaan fisik ini terbukti pada saat dilakukan kegiatan lapangan ya apakah itu kegiatan pengukuran dan pemintaan ataupun kegiatan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh panitia pemeriksa tanah nah teman-teman semuanya bukti-bukti penguasaan fisik ya dilakukan secara nyata kelihatan ya patok batasnya penggunaan tanahnya kelihatan dilakukan secara nyata masif dan diakui oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat dan yang paling penting yaitu diakui oleh tetangga batas yang berbatasan langsung dengan tanah kita asas kontradiktur delimitasinya terpenuhi serta tidak terdapat atau tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain ya clear and clean nah bukti material ini ya penguasaan fisik ya yang nyata masih diakui di desa kelurahan diakui oleh tetangga yang berbatasan ini merupakan faktor penting ya faktor pendukung dalam rangka proses penerbitan sertifikat tanahnya nah teman-teman semuanya ternyata penguasaan fisik atau bukti material itu sangat penting ya iya kenapa? karena banyak aturan-aturan yang mengatur tentang itu maupun konsep dasar filosofi dasar penguasaan tanah nah yang perlu diperhatikan juga ya buat teman-teman semuanya pemegang surat hak ya tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun nah ditinggalkan tanahnya selama bertahun-tahun secara hukum haknya dapat gugur haknya hapus kenapa? karena status tanahnya menjadi tanah terlantar nah tentunya hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria nah tanah terlantar sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah kemudian dalam peraturan yang lain dalam PP nomor 20 tahun 2021 pelaksana UUJK tentang penertiban dan pendaya gunaan kawasan dan tanah terlantar juga mengatur secara tersurat ya tentang tanah terlantar kriterianya seperti apa waktunya seperti apa hak milik HGB hak pakai jangka waktu dikatakan terlantar itu berapa tahun diatur secara tersurat ya nah insyaallah next content nah teman-teman semuanya setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah ya pada dasarnya pada asasnya itu diwajibkan untuk mengerjakan dan mengusahakan tanahnya secara aktif nah ini juga diatur dalam pasal 10 UUPA nah kemudian dalam pasal 4 PP 2021 nah ini ditegaskan pula ya bahwasannya setiap pemegang hak pemegang hak pengelolaan dan pemegang dasar penguasaan tanah ya nah ini dijelaskan sudah ada haknya ada sertifikatnya ataupun belum wajib mengusahakan mempergunakan memanfaatkan dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai jadi pada prinsipnya tanah itu harus dikuasai efektif produktif ya teman-teman semuanya tentunya dalam PP nomor 18 tahun 2021 ya juga diatur tentang larangan ya kewajiban ataupun hak dari pemegang hak atas tanah ada yang namanya 3R yaitu right restriction dan responsibility nah kembali pada penguasaan fisik bidang tanah ya teman-teman lalu bagaimana sih dengan penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu dilakukan secara nyata masif dan turun temurun sampai sekarang nah bagaimana sih pandangan hukumnya dalam pertanahan nah teman-teman semuanya seseorang yang menguasai fisik bidang tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikat baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut tentunya hal tersebut tidak berlaku ya pada tanah-tanah yang dikuasai dengan model sistem sewa-menyewa sudah ada memang perjanjian dengan pemilik tanah ternyata tanah sewa-menyewa atau model izin untuk menggarap tanah garapan ternyata itu tanah garapan tanah yang sudah ada haknya ataupun bidang tanah yang mungkin sedang diagunkan di bank sebagai jaminan hutan tidak serta-merta menguasai fisik bidang tanah itu dapat dimohonkan dapat diterbitkan hak atas tanahnya tentunya ada syarat-syaratnya dan yang paling penting adalah beritikat baik ya nah kemudian dalam pasal 24 ayat 2 ya PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwasannya seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut jadi konsepnya ada aturannya ada nah lalu dalam pasal 24 ayat 2 ya PP 24 tersebut berbunyi begini ya dalam hal tidak ada ya dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian ya pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara turut ya secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat ada dua ya yang pertama penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya terus yang kedua penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 PP2497 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat desa kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang lainnya jadi selama proses penerbitan sertifikat ada yang namanya pengumuman untuk ases publisitasnya tidak ada keberatan sanggahan gugatan nah itu dipegaskan ya nah teman-teman semuanya maksud penguasaan fisik secara beritikat baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan pada tipu daya dan kebohongan dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapatkan keberatan komplain sanggahan dan gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas nah namun pada saat kegiatan pendaftaran tanah ada kegiatan pengumuman jika saat pada pengumuman terdapat keberatan sanggahan yang disampaikan secara tertulis ke kantor pertanahan maka secara normatif proses pemberian hak tidak dapat dilanjutkan hendaknya dilakukan penyelesaian masalah terlebih dahulu apakah sanggahan itu sanggahan karena sengketa batas atau sengketa kepemilikan nah ini sudah ada ketentuan yang mengaturnya dan ada batas waktunya terus tidak diperkenankan juga penyangga pengugat yang komplain itu melakukan sanggahan gugatan komplain yang bersifat spekulasi tidak ada bukti yang kuat dan tidak ada tindak lanjutnya sehingga memberikan kerugian kepada masyarakat yang dilakukan proses pendaftaran tanah nah teman-teman semuanya hal ini tentu diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria PMNA nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksana PP24 tahun 97 dimana sampai saat ini sampai saat video ini dibuat telah mengalami 3 kali perubahan nah teman-teman semuanya ternyata sejauh ini banyak ya tanah-tanah yang dikuasai namun tidak ada surat yang mendasarinya sudah ada masyarakat menguasai secara masif nyata terus-menerus berkesinambungan dalam waktu yang lama tapi tidak ada surat yang mendasarinya tentunya aturan hukum tersebut pandangan hukum tersebut dapat dijadikan dasar bagi negara untuk memberikan hak atas tanahnya memberikan hak baru kepada pihak yang melakukan penguasaan fisik secara jujur dan beritikat baik dimana secara sosiologis secara empiris bahwasannya orang yang menguasai tanah selama bertahun-tahun adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan tanah untuk tempat tinggal untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup semakin hari kebutuhan tanah semakin terbatas sehingga hukum memandang pendudukan tanah yang dilakukan secara terus-menerus masif lama dan memiliki itikat baik tidak ada sanggahan gugatan diakui oleh tetangga batas yang berbatasan diakui pula oleh masyarakat ditambah lagi membayar pajak pada prinsipnya harus dilindungi oleh hukum nah teman-teman semuanya sobat ATRBPN jika Anda punya tanah merasa memiliki tanah maka hukumnya wajib bagi Anda untuk menguasai mengelola memanfaatkan dan mengerjakan tanah Anda secara aktif masif dan dilarang menelantarkan tanah ingat dilarang menelantarkan tanah banyak sengketa-sengketa masuk kantor pertanahan sering saya temui gara-gara menelantarkan tanah hanya mengklaim ini tanah milik nenek moyangnya milik tanah orang tuanya yang sudah 40 tahun 50 tahun ditinggalkan tentu jika Anda lalai jika Anda tidak peduli dengan tanah Anda aturannya sudah jelas sudah ada maka Anda dapat dianggap telah menelantarkan tanah hubungan hukum Anda dengan tanah hak Anda dengan tanah dianggap tidak ada karena tanah Anda telah ditelantarkan hukum tanah nasional sudah mengatur tentang itu terus bagaimana dengan hukum Islam nah hukum Islam lebih agas lagi mengatur mengenai penelantaran tanah mengatur mengenai tanah itu harus produktif memberikan nilai manfaat Islam mengatur meninggalkan tanah 3 tahun berturut-turut maka hak atas tanahnya hapus nah tentu kita harus menyadari itu jangan selalu datang mengklaim mengaku itu sebagai tanah membuat benang kusut masalah pertanahan nah teman-teman semuanya ayo wujudkan gerakan sadar tertib pertanahan tertib administrasinya tertib penggunaannya tertib pemanfaatannya tertib bayar pajaknya tertib dan patuh pada rencana tata ruang wilayah setempat sebagaimana konsep land management paradigm ada land tenure ada land use ada land value dan land development nah teman-teman demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat terima kasih saya Hendras Budi Paningkat jangan lupa like komen share and subscribe ya biar channel ini tetap semangat dan berkembang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih